Pemirsa Polisi menangkap 3 pengemudi ojek online yang diduga menjadi calor repites di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Namun di sisi lain, PT KAI menyatakan tidak ada calor repites di kawasan stasiun. Pemirsa Polisi menangkap 3 pengemudi ojek online yang diduga menjadi calor repites di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Penangkapan AS, EY, dan HS bermula dari laporan seorang calon penumpang. Mereka menawarkan jasa untuk mengantar calon penumpang ke sebuah klinik di kawasan Galur dengan tarif Rp50.000 hingga Rp100.000. Namun biaya ini diluar biaya repites. Kita harganya di sana, Pak. Berapa? Harga di sana itu harga Rp95.000, sudah ditentukan harganya, Pak. Terus belum dijual berapa? Kita nggak jual, Pak. Kita ngongkos biasa saja, Pak. Berapa? Kos ojek Rp50.000, Pak. Rp50.000 pergi. Rp25.000 pergi. Sehari berapa? Marang yang beri? Saya kan malam saja, Pak. Berapa? Buman, ya kadang dapat satu, kadang nggak dapat, Pak. Polisi masih mengembangkan kasus ini terkait adanya dugaan pemalsuan surat keterangan repites dari klinik yang bekerja sama dengan para calon. Namun di sisi lain, PT KAI memastikan tidak ada calon yang menawarkan jasa pengantaran repites di area stasiun Pasar Senai, Jakarta Pusat. Kereta api proaktif memberantas calon di kawasan stasiun. Di kawasan stasiun kita yakinkan tidak ada calon. Mereka beroperasi di luar kawasan stasiun. Kereta api siap berkolaborasi, bersinergi dengan kewilayah dan kepolisian. Kita berantas calon. Jadi di luar kawasan stasiun silahkan Pak Kapolda, kewilayahan mengambil tindakan kepada para calon. Di lingkungan kereta api kami akan jaga. PT KAI tidak menerima surat keterangan sehat dari tiga klinik di sekitar stasiun Senen untuk mencegah adanya calon. Jumlah petugas repites juga ditambah untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang. Tim Liputan AINews melaporkan. Antrian calon penumpang pesawat yang akan swab antigen untuk melengkapi dokumen penerbangan masih terjadi di Pusat Kesehatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Meski aturan ini telah jauh hari disosialisasikan, namun sejumlah penumpang mengeluhkan adanya kewajiban swab antigen. Antrian tes COVID-19 di Pusat Kesehatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terjadi sejak diberlakukannya kewajiban swab antigen calon penumpang pesawat. Sejumlah calon penumpang harus menyiapkan waktu dua jam untuk bisa mengikuti swab antigen, mulai dari antri, pendaftaran, pembayaran, hingga mendapatkan hasil tes. Kebijakan seperti ini harusnya pada saat diumumkan, perlu diumumkan jauh-jauh hari karena pada saat liburan banyak orang yang sudah punya persiapan, akhirnya kita terkendala dengan begini, Mbak. Meski keberatan, namun calon penumpang pesawat tetap harus melengkapi bukti bebas COVID-19 sebagai syarat dokumen perjalanan dengan pesawat terbang. Dari Tangerang, Banten, Yosefina Damaris, Irfan Hardiansyah, Indra Okta, AINews melaporkan. Pemirsa masih tingginya penyebaran COVID-19 di Ibu Kota jelang Natal dan Tahun Baru, membuat Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan kapasitas dan operasional kantor, mal, dan restoran. Setiap orang yang masuk dan keluar Jakarta juga wajib menyertakan hasil rapid test antigen. Jelang liburan Natal dan Tahun Baru, saksis penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran bagi para pelaku perjalanan. Salah satu ketentuan yang diatur adalah terkait kewajiban menyertakan hasil rapid test antigen. Ini berlaku bagi pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa, serta antar provinsi, kabupaten, atau kota di dalam Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan aturan pembatasan kapasitas dan operasional bagi kantor, mal, restoran, serta transportasi umum. Kemudian yang ketiga, terkait kebijakan di Natal dan Tahun Baru dan Libur Akhir Tahun, Kita sudah mengeluarkan INGUP, Pak Gubernur nomor 64 dan seruan Gubernur nomor 17. Kita minta bahwa perkantoran tutup jam 19 dengan kapasitas 50 persen. Dan warung makan, restoran, kafe, mal, tempat-tempat usaha itu tutup jam 21, kapasitas 50 persen. Namun, khusus tanggal 24 sampai dengan 27 Desember dan 31 Desember sampai dengan 3 Januari, itu jam operasional sampai dengan jam 19.00 atau jam 7 malam, dengan kapasitas tetap 50 persen. Dan untuk moda transportasi DKI Jakarta, itu berakhir jam 20. Dan kami minta warga Jakarta, masyarakat Jakarta untuk tetap berada di rumah. Pengetatan aturan protokol kesehatan dilakukan lantaran penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Terlebih, momen liburan di salah satu penyumbang tambahan kasus COVID-19 di Jakarta. Tim Liputan AYUS melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertara di layar televisi Anda. Gelaran Indonesia Corporate Travel and Mice, ICTM 2020, menjadi awal kebangkitan sektor pariwisata nasional di masa adaptasi kebiasaan baru. Melalui ajang ini diharapkan mampu membangkitkan ekonomi nasional di sektor pariwisata. Ajang yang mempertemukan buyer dan seller ini mendapat respon positif dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Perjalanan Indonesia Corporate Travel and Mice atau ICTM 2020 di lima kota besar yakni Jakarta, Bali, Malang, Yogyakarta, dan Bogor telah berakhir. Sepanjang gelarannya, ajang ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Ajang ini menjadi upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menggerakkan kembali perekonomian Indonesia lewat kegiatan meeting, incentive, convention, dan exhibition atau Mice. Selama 6 kali penyelenggaraannya, ICTM 2020 mempertemukan 30 buyers dari korporasi besar dengan 30 seller penyedia jasa maiz di Indonesia. Ini satu model yang kami kembangkan. Dan maka kita tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi bersama media itu menjadi yang paling penting kalau kami pikirkan. Jadi ICTM ini kami kerjakan semakan dengan kolaborasi dengan media dan juga dengan satu korporat yang bisa kemudian menjadi buyer kemudian hari. Sepanjang pelaksanaannya, ICTM 2020 mendapat dukungan penuh dari MNC Group yang berkomitmen akan ikut membangkitkan sektor pariwisata dalam negeri yang sempat mati suri dihantam pandemi COVID-19. Pariwisata perlu kita dukung karena pariwisata ini salah satu sumber menghidupkan kembali ekonomi masyarakat maupun pemerintah ekonomi negara. Berakhir di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, ICTM 2020 diharapkan dapat menghidupkan lagi sektor pariwisata yang selama ini terkena dampak pandemi COVID-19. Tim Liputan AINews melaporkan. Ya Pak Mirsa, sejumlah informasi pilihan akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama AINews malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.